Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih pelatihan di kartu prakerja Agar pelatihan yang teman-teman pilih itu bisa memberikan impact atau dampak pasca teman-teman menyelesaikan pelatihan itu sendiri So, ditonton ya Jadi ceritanya begini, saya banyak melihat teman-teman yang mendapatkan kartu prakerja itu Memilih pelatihan belum optimal Maksudnya belum optimal itu, jadi kebanyakan mereka memilih pelatihan itu hanya sekedar ingin cepat menyelesaikan pelatihannya Dan ingin cepat mendapatkan insentifnya Padahal sebetulnya program prakerja ini diciptain oleh pemerintah memang dengan dua tujuan Yang pertama memang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai yang insentif bulanan itu Terus yang kedua memang berharap agar masyarakat itu mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan skill baru Cuma masalahnya sebagian orang itu hanya memilih pelatihan, hanya menggunakan kartu prakerja ini hanya untuk mendapatkan si insentif itu Apakah itu salah? Tentu saja tidak Namun alangkah baiknya ketika dua-duanya tujuan tersebut bisa tercapai Satu dalam bentuk bantuan uang tunai atau bantuan sosial itu memang tepat sasaran diterima Terus yang kedua mereka yang dapat kartu prakerja itu setelah mengikuti program kartu prakerja Itu memang mendapatkan hasilnya, mendapatkan impact dari pelatihan-pelatihan yang mereka beli yang didanai oleh pemerintah tersebut So atas dasar tersebut saya memberikan tips bagi teman-teman yang mendapatkan kartu prakerja Bagaimana cara memilih pelatihan di kartu prakerja agar memang pas mengikuti program Teman-teman mendapatkan hasil atau mendapatkan impact yang lebih baik lagi Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini saya ucapkan selamat datang Channel ini berisikan tentang tip bisnis dan tutorial bisnis Saya sudah menyediakan banyak sekali video-video di channel ini Silahkan teman-teman cek siapa tahu ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema yang ada di channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah sini Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini Langsung saja berikut adalah tips bagaimana memilih pelatihan di program atau di kartu prakerja Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah setting goalnya dulu Tujuan teman-teman mengikuti pelatihan di prakerja itu apa? Misalnya, kalau teman-teman itu pengen setelah mengikuti pelatihan itu pengen bisa buka usaha sendiri Maka pilihlah pelatihan-pelatihan yang memang memberikan bekal itu Misalnya bagaimana memasarkan produk secara online Atau misalnya bagaimana membuat sebuah produk, membuat sebuah kue Atau misalnya teman-teman juga bisa kalau pengen membuka kede kopi Teman-teman bisa belajar tentang barista Di sana ada pelatihannya Teman-teman tinggal set goalnya apa Nah, habis itu baru teman-teman nanti bisa memilih pelatihan apa yang sebetulnya teman-teman itu inginkan Terus yang kedua, setelah teman-teman tahu goalnya habis pelatihan itu teman-teman mau ngapain Misalnya tadi saya contohkan mau buka bisnis Ataupun teman-teman mau bekerja lagi Nah, teman-teman bisa memilih pelatihan mana sih yang sebetulnya itu relevan untuk menunjang goal saya tadi Untuk mewujudkan impian saya tadi melalui kartu prakerja Nah, teman-teman bisa menjelajahi fitur-fitur platform online mitra dari kartu prakerja Carilah di sana pelatihan-pelatihan yang memang teman-teman inginkan Yang memang teman-teman butuhkan sesuai dengan tujuan yang ingin teman-teman dapatkan Di sana ada banyak sekali pelatihan yang bisa teman-teman pilih sebetulnya Maka dari itu bijaklah dalam memilih dan pastikan itu memang sesuai dengan tujuan yang ingin teman-teman dapatkan tadi Nah, selagi memilih pastikan teman-teman membaca deskripsi yang jelas dari pelatihan yang ditawarkan oleh berbagai macam platform pelatihan Baca deskripsinya, baca ulasannya, baca silabus atau materi yang akan mereka sampaikan Dan juga cek juga siapa sih sebetulnya yang menyampaikan Relevan nggak itu dengan apa yang teman-teman inginkan? Relevan nggak itu dengan penunjang tujuan yang ingin teman-teman dapatkan? Intinya di sini saya hanya ingin menekankan belilah pelatihan yang memang itu baik Jangan sampai teman-teman itu membeli pelatihan seperti membeli kucing dalam karung Yang kita nggak tahu kualitasnya seperti apa Jadi pastikan teman-teman baca dengan detail, dengan teliti deskripsi yang ada di pelatihan di berbagai macam platform tersebut Yang keempat, coba bandingkan harganya Karena kan ada beberapa pelatihan yang memang dijual di berbagai macam platform Platform A menjual pelatihan tentang teknis digital marketing misalnya Platform B juga menyediakan pelatihan yang sama Coba dibaca silabusnya, sama nggak? Kalau memang sama, habis itu bandingkan harganya Mana sih yang lebih reasonable bisa dibeli? Jangan sampai kita membeli pelatihan yang sama, kualitas yang sama, namun harganya lebih mahal Nah pastikan teman-teman bandingkan harganya sebelum memang memutuskan untuk membeli Yang kelima, teman-teman bisa melihat rating dan ulasan dari pelatihan tersebut Nah pastikan di sini teman-teman, pilihlah pelatihan-pelatihan yang memang memiliki rating yang baik Misalnya bintang 5 lah Selain itu, coba dicek juga seberapa banyak sih sebetulnya orang yang telah mengikuti pelatihan ini Dan memberikan rating yang bagus di pelatihan ini Nah kalau ratingnya bagus, itu ya paling tidak itu memberikan gambaran bahwasannya pelatihannya memang baik Bahwasannya pelatihannya memang berkualitas kayak gitu Selain rating, teman-teman juga bisa melihat ulasannya Ulasannya itu positif nggak? Jangan sampai pelatihan-pelatihan yang teman-teman pilih itu ulasannya justru negatif Nah pastikan teman-teman memilih pelatihan yang dia memiliki rating dan review atau ulasan yang baik Sehingga teman-teman ya dapat meyakinkan diri sendiri bahwasannya pelatihan yang teman-teman pilih itu memang pelatihan yang terbaik lah bisa saya katakan kayak gitu Yang keenam, pastikan pelatihan yang teman-teman pilih itu adalah pelatihan yang mempunyai sertifikat Yang bersertifikat lah, maksudnya ya bagi sebagian orang tidak bisa dipungkiri bahwasannya sertifikat itu adalah ya sebagai bisa menunjukkan capability dari teman-teman lah Atau paling tidak ya bisa memperkaya kurikulum VT kita bahwasannya kita pernah mengikuti pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C Dan beberapa perusahaan juga masih mungkin mempertimbangkan sertifikat apa sih yang bisa atau yang dipunyai oleh calon pegawai ku kayak gitu Mungkin ya, cuma paling tidak ya teman-teman bisa mengeksplore itu Kalau punya sertifikat kan paling tidak bisa menggenapi atau memperkaya dari kurikulum VT dari teman-teman Nah tips yang terakhir adalah pastikan teman-teman itu menyelesaikan pelatihan yang telah dibeli Sayang dong kita dibiayai sama negara untuk beli pelatihan kalau itu tidak diselesaikan Nah disini bukan hanya sekedar menyelesaikan menonton video ya Maksud saya menyelesaikan pelatihan itu ya teman-teman pelajari dengan benar Apa yang disampaikan dalam pelatihannya, apa yang diajarkan Sehingga nanti teman-teman pasca pelatihan itu ya tidak hanya dapat sertifikat terus dapat insentif Tetapi memang teman-teman mendapatkan pemahaman yang baru Dan juga syukur-syukur teman-teman mendapatkan skill yang baru yang bisa teman-teman praktekan Kedalam kehidupan teman-teman di kemudian hari Nah itulah 7 tips yang bisa saya berikan tentang bagaimana cara memilih pelatihan di program kartu prakerja Saya berharap sekali bahwasannya teman-teman bisa memilih pelatihan yang memang teman-teman itu butuhkan Yang memang itu bermanfaat bagi teman-teman Sehingga program prakerja ini jatuhnya adalah program yang memberikan dampak positif kepada masyarakat Bukan hanya sekedar program yang bagi-bagi duit ke berbagai macam platform pelatihan Ataupun kepada teman-teman sendiri Karena jujur saja sudah banyak kritik tentang hal ini Banyak kritik tentang kok negara hanya menghamburkan uang Hanya untuk membiayai pelatihan atau memberikan uang kepada platform-platform pembelajaran digital So pastikan teman-teman memilih pelatihan terbaik dan itu memberikan impact kepada teman-teman Oke teman-teman begitu saja tips singkat dari saya tentang bagaimana cara memilih pelatihan di kartu prakerja Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya di bawah sini Nyalakan juga tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini Saya Imam Shafi Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa